Rumahnya kebakan Anjir dong Udah, aku langsung bilang ke babimu Aku langsung terserah Lalu aku tanya lagi, nah lalu nanti sumber penanaan Berikutnya ini untuk lunasinya gimana gitu Nah itu Gus Sekarang Nguntang bawa orang tua Nah oke hari ini Kita sudah datang Ketempat Raja Cashflow Property Bersama Koh Gusti Nah Ini kita bener-bener datang Ke Jakarta Ketemu Koh Gusti ini Kita masuk ke dalam rumahnya Ternyata di rumahnya ada studio yang ini Pas banget untuk jadiin podcast Makanya kita belajar dari beliau sekarang Belajar bikin podcast Padahal belum punya podcast Bagus banget ya Nah aku sebenarnya Kenal sama Koh Gusti ini Udah cukup lama ya kok ya Udah 2 tahunan ya Seminar ya, seminarnya siapa gitu Seminarnya Atung lah Nggak apa lagi Enggak, tetapi bukan itu Kayaknya Anthony Robbins ya Ikut nggak sih? Oh iya ikut-ikut Kalau kayaknya di grup-grup itu deh Awalnya Aku juga lupa, aku nggak inget Ininya detailnya Nah kayaknya Dari Anthony Robbins Atau dari seminar apapun itu Dari sana itu aku Waktu itu kayaknya masih belum punya banyak property Dan Amaze banget sama beliau Karena beliau itu udah punya banyak property Yang property-nya itu bisa menghasilkan cash flow Gede banget Nah Nah kita hari ini akan sharing sama beliau Gimana caranya bisa punya property yang banyak Sama kayak beliau Sekarang udah ada 11 property ya? Bukan property-nya Yang tadi kalau sebelumnya Indomaret ya Indomaret Tapi kalau property-nya lebih Property-nya enggak sih Property-nya malah dibawah itu Oh gitu Cukup Lebih banyak Selebih tepatnya ada beberapa juga Yang istilahnya lenyap Buku lenyap Ada kesalahan lah Kesalahan Di property kan ada juga Kayak beli kondotel Gajadi Beli apartemen Gajadi Bangun PPGP-nya sih ada Kalau mau dihitung itu Boleh ton Oke Nah ini kita akan ulik Ceritanya gimana Karena menurutku ini sudut pandang Yang berbeda banget Kalau biasanya aku kan kos-kosan Karena ini Indomaret Jadi kita punya beberapa perspektif Dan teman-teman kan pasti jarang banget Untuk mendapatkan edukasi tentang property Dengan sudut pandang yang berbeda-beda Apalagi orang property itu cenderung Tidak mau sharing Bukan tidak mau sharing sih Karena memang yang main itu Rata-rata senior ya Kayak kok ya Rata-rata senior Jadi kayak mereka itu memang Belum punya platform Dan males juga kayaknya bikin platform Nah kayaknya Untungnya kalian punya Dunia aku Yang akhirnya bisa mengajak mereka semua Untuk akhirnya cerita semua Jadi aku termasuk yang senior Ya Nah sekarang Salah mengiakan Nah sekarang Bisa diceritain kok Mulainya itu dari mana Akhirnya kok bisa Kepikiran untuk bikin Indomaret Nah dari mana Ide-nya Dan kenapa property itu Oke ton Jadi jujur-jujuran aja ton Kenapa bisa terjun di sana Karena diceburi Oh di jorokin Karena di jorokin Jadi ya Selayaknya dulu Anak muda jaman dulu Ya masih kita misius Dengar cerita yang namanya Wah Kayak mungkin ya audiens ya Dengar cerita Antoni Bisa punya posan Sama Tapi juga pengen Enggak cuman Gusti yang masa lalu Masa sekarangnya Pasti pengen jadi kayak Antoni Jadi kan kayak Memang Wah terbuai nih Banyak nih cerita-cerita sukses Dari yang kita ngomong Develop property Dari yang namanya Bikin Beli rumah Terus jadiin posan Terus dapet cash flow Passive income Betul-betul Kita mau jalanin itu semua Tapi memang Dulu itu Enggak sengaja Memang Kebetulan Aku memilih Satu figure orang Yang bisa kamu bilang Yang senior juga Yang dimaksud waktu Karena memang bener Yang kata Antoni bilang Bahwa Banyak sekali Orang-orang yang justru Ada di dunia yang property Itu memang rata-rata Memang pensional Memang tidak mau Bukan tidak mau ya Memang mereka itu Sebenarnya baik Kalau si ada ini Ya betul Bukan untuk yang Di konsumsi publik Mereka kurang Kurang suka Karena memang Agak banyak abu-abunya Benar-benar Gak bisa Serapi Kalau main yang lain Banyak abu-abunya Ya plus minus sih Karena ada juga Yang mainnya konvensional Jadi ya belinya dari Jamannya developer Terus ada juga Tapi intinya memang Banyak kan Memang ya Tapi izinnya apa sih Agu abu gitu Ijinnya Biasanya Pia ketiga Terus langsung salam-sam Langsung salam-sam Agak susah Sebenarnya diceritain Langsung salam-sam Ya pakainya Pia ketiga Kita tahunya beres Ada sih margin markup Harganya Gak apa-apa lah Tapi kita gak tahu Di belakangnya Gimana Ya gitu lah Tapi kan yang penting Bisa masuk pajak pengeluarannya Betul Jadi pertama di jorokin Ya di jorokin Jadi sebenarnya Aku tuh waktu itu ngikut Kan ikut bahwa ini Ada satu figur Dia punya kos-kosan Dia develop property Dan pas waktu aku ngikut itu Aku bilang bahwa Aku mau ngikut kerja nih Sama dia Sama orang tersebut Umur berapa itu Waktu itu Akunya 2010 Berarti umur berapa itu 25 ya Waktu itu memang belum Bener-bener Punya apa pak ya Jadi dulu tuh baru resign kerja Aku dulu kerja di kontraktor Salah satu perusahaan kontraktor Yang bangun-bangun high rise Kayak gitu Jadi dulu masih pekerja Tapi begitu Terjunirnya itu Dulu dream job banget tuh Tapi ternyata Gak sesuai sama moral Jadi udah resign Tapi gak punya planning apa-apa Dan karena dulu gak ter-educate Dengan baik secara finansial Ya gak punya tabungan apa-apa Padahal gaji lumayan Oh iya kok Iya lumayan Karena dulu untuk ukurannya Tahun 2009 kayak gitu Dan masih fresh graduate Aku masih bisa ngantongin Di atas 10 juta per bulan Wow Maksud bukan ngantongin Lebih tepatnya Diterima gajinya terus begitu Tapi di tabungannya Gak ngantongin segitu Gak tau tuh Moles kemana gitu Moles kemana gak tau Moles ini kan sempet bener-bener gak punya uang kan ya Akhirnya ya Sampe Itu sebenernya kejadiannya cukup sering Dalam artian gini Aku kan memang keluarganya Biasa aku gak berani bilang miskin banget Tapi ya biasa-biasa aja Cuman memang dulu tuh Aku tuh gak bisa ngomongnya Ternyata gak bisa kuliah Kalau misalnya harus bayarnya yang normal lah ya Jadi dulu ada tuntutan Ya harus cari yang agak murah Jadi juga kalau gak beasiswa Ya kita nyari yang murah Ya syukurnya aku masuk Memang sengaja banget Nyari yang murah Tapi berkualitas Jadinya dari mulai-mulai Udah mulai coba-coba Jualan, bisnis Begitu Startnya ya pasti jualan sih Aku berjualan Nah Jadi disitu dari start gak terlalu banyak duit Dikasih jajan-jajan ya 100 ribu per bulan Terus Bisa ngirit Bisa jualan Bisa dagang Lumayan Tapi Macem-macem Dulu mah Ikut MLM Barang-barangnya lebih fokusin jualan Karena lebih dapet Cuan lebih banyak Daripada gua Guide member ya Kayak gitu Nah Dulu bahkan Ambisiusnya itu adalah Sampai menjualnya filter air Yang harganya Paling mahal Aku tahu itu Jadi pasti range-nya 3 juta Sampai 10 juta Dan pikirnya adalah Wah ini bisa jadi pasif income nih Karena kan udah Dikuti seminar waktu Dikuti sana Bahwa Arahnya harus bikin Ini Ceritanya Pippo & Bro Biasanya selalu begitu Jadi suruh bangun yang namanya Fasting income Aku mikir kalo aku jualan filter Mereka kan 6 bulan Dan 1 tahun sekali Itu pasti ganti filternya Jadi Wah nanti pasif nih Kalo setiap bulan jual 1 Ya 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 Pasif terus-terusan gitu Eh Sampai akhirnya Discontinue produknya Hahahaha Jadinya gak bisa ngegantiin Oke Nah terus Singkat cerita 2006 2 tahun kemudian Aku bisa ngumpulin modal lumayan Bikin cafe Aku sempet di F&B kok 2006 Oh Bikin cafe Bikin cafe Sangat ambisius sekali Jadi dulu Susah bose kan Karena Berasanya keren loh Kuliah Bisa bikin cafe Padahal kadinya startnya biasa aja Terus Dulu Starbucks belum masuk Dan pas aku bikin Starbucks pas baru masuk outlet pertama Hahaha Jadi kita saing-saingan sama Starbucks Dan konsepnya gak jauh beda sama Starbucks Self Service Oh Dulu Cukup Ini juga Ambisius Cuman berparten berdua Tapi ya Karena kita memang Anak kemarin sore ya Lokasi kita keren loh Di Tamrin Sarina Ngadepnya di jalan Tamrin Sebelahnya kita McDonald Sebelahnya lagi yang sekarang KFC Wih mahal banget Jadi udah terkembang tuh tempatnya dimana Sebenernya Sekarang SLSO Loh Hahaha Eh enggak enggak sekarang kan Sekarang di renov ya Aku baru inget deh Baru inget aku Lagi di renov Sekarang Sarina Tapi Ya itulah disitu Nah Tapi ternyata Lokasi tidak menentukan segalanya Ya itu Bikin akhirnya terpaksa harus jual Lepas Dan akhirnya Balik start dari nol lagi Dan itu masih kuliah lagi Lalu kuliah Udah terumah bisnis Kerja Jadi Berarti kuliah tuh udah Udah mulai bisnis juga ya Ya udah Ya udah Itu Tapi rata-rata memang karena kondisi ya Terpaksa gitu Jadi kayak rasanya Wah gue harus bisa bayangin kuliah sendiri Begitu bisa Ada lagi nih Karena kan ngikutnya di MLM Dikasih ambisi lagi Ya Iya Jadi harus kreatif pasit pintar Ya pelan-pelan Lama-lama termostatnya naik lah Ya udah baru Di 2010 Resign Kan 2009 nya kerja ya 2010 nya resign Ya Mulai ikut seminar Duit waktu itu di kantong udah tinggal Gue kan di kantong lah Di tabungan ya tinggal 1 juta Oh iya Nah dikut 1 juta Ya ikut seminar yang harganya 900 ribu Langsung habis Seminar siapa? Sebenarnya 7 ribu ya Sama-sama murid ya Pokoknya yang bagian itu lah Tapi aku lupa ya Dulu tuh harganya 927 Atau Dulu tuh 1 juta berapa Pokoknya Sisa di rekening tuh jadinya tinggal 75 ribu aja Oke Setelah itu Jadi Ya habis itu Ya suka nggak suka mau nggak mau praktek ya Nah ketika praktekin Itu finansial revolusi nya Oke Gak yang wala-wala Karena belum mampu Gitu Nah lalu Kita mau coba praktekin Dengan Karena dulu Aku startnya justru 2010 Jadi maklar investor Jadi aku Gak tau kepikirannya gimana Pokoknya Karena memang konsepasi tinggal tersebut Dan di Apa Dikasih insightnya Dari rich dad kurder Dari yang robot kiyosaki Bilangnya bahwa Kalau lu mau invest Nggak harus pakai bid Sendiri kok Entah kenapa Itu kepikirannya adalah Aku nyari ini bisnis nih Lu nyarinya di taskus R66 Pokoknya Pokoknya Itu nama room nya begitu aja Ada thread nya Itu isinya listingan Orang-orang bisnis-bisnis yang butuh pendanaan Jadi Sebenernya Konsol P2P itu sebenernya udah lama Ada Cuman Sekarang Ini aja Keren aja Sekarang terminologi nya ada Keren P2P lending Kalau dulu ya ada gitu Dulu ya Mungkin tempatnya kayak begitu Di taskus Kalau R66 Itu isinya kayak Ini mau usahanya apa Ada uang fasting Ini supply kemana Jadi ada bisnis proposal nya Terus abis itu Dia ngomong bahwa Kebutuhan dana berapa Nanti bisa ngasih Persentasinya berapa Nah yang aku lakuin itu Adalah Aku punya kolega Teman di Kerja Teman kuliah Ada Dari Saudara Ada Aku Tawarin Jadinya Dari yang tersebut Dari yang bisnis-bisnis tersebut Yang aku ambil adalah margin nya Jadi misalkan Contohnya Dia ada tawarin Tadi deh Daur ulang plastik Di Bandung Itu lokasinya Yaudah aku yang Samperin Aku yang foto Dokumentasiin Aku yang pici Habis itu ke Terus Disitu dapetnya 5% Dan aku Open-openan Dapetnya 45% Aku Minta 51% Jadi Dia dapetnya 4% Tapi duitnya full dari tiah Aku yang bantu handle Aku yang juga bantu Untuk follow up Koordinasi komunikasi Sama orang pengusaha Nah Tapi itu tidak ada orang Penganya ya Berarti ya? Aku yang orang pengenya Aku orang pengenya Justru ke mereka Nah jadi Disitu aku mulai invest Hitungannya Nggak ada pakai modal Aku sendiri Masih Dan dulu Paling besar Memang ada yang 8% Terus aku ambil margin nya jadinya tiga persen ya kalau di rata-rata waktu itu ke masa tersebut ya aku dulu ngefanding sampai 800 juta ke berbagai bisnis ada tujuh usaha gitu nah disitu lumayan sih bisa dapet lumayan pasif 27-32 juta per bulan wih di akunya pribadi ya ya jadi itu 2000 sepanjang 2010-2011 gila berarti fintech ini benar-benar luar biasa ya itu kan dulu dari dulu kayak gitu tapi ya tetap itu ada ceritanya gagal bayar bulan ke-6 bulan ke-9 mulai banyak gitu ya tapi karena memang berbekal dari situ itu membuat aku tuh agak pede untuk ambil pas kelas lanjutan seminar karena aku jadi ketagihan nih di seminar jadilah seminaris nih ngikut banyak banget sih memang seminarnya ya itu 2011-2012 tuh era-ra-ra dimana aku tuh banyak banget ikut seminar dan pas waktu aku ngikut tuh ada salah satu yang aku juga memang cukup perkagum-kagum ada cerita lalu ada komunitasnya lalu ada juga bisa kenalan dan dari situ saya kenalan namanya senior ini sekarang orangnya udah almaru gitu makanya jadi aku inget waktu ketemu itu kapan di Anthony Robbins ada orang yang cerita sama aku kalau dia itu pakai kesini tuh pakainya bisnis kelas terus habis itu pakainya itu selalu tempatnya yang paling spesial itu pakai platinum ya kalau aku tuh paling murah paling murah udah paling nggak kelihatan coba ngeliat layar kalau dia ini bener-bener deket sama Anthony Robbins jadi bayarnya tuh mahal banget bisa kayak 5-6 kali ini lipat daripada aku bayar jadi makanya bilang oh iya orangnya ini bener-bener deket aku sempet ke kamarnya iya bener-bener deket aku ngomong-ngomong apa sih itu sama si Hans ya bener-bener deket emang tuh Hans yang ngajakin orang kamar tau tau ini mau kenapa coba semua 5 orang iya bener-bener deket itu waktu itu di Singapura ya Singapura bener-bener deket iya bisnis kelas itu sebenernya murah kalau ngerti caranya uang aku bayarnya nggak nyampe 400 ribu hah? bayar ke antren abis? enggak bayar bisnis ke siapa dulu gitu eh terbang kalau bayar yang seminarnya mah oh malah itu 100 ribu? iya bisnis kelasnya 100 ribu? iya kan anteranya oh oke 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 segala spammingnya kita kita alokasiinnya kesana banyak sih memang dari dulu kesannya aku banyak gaya hotel juga iya 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 biasanya upgrade iya udah makanya aku langsung kenal lagi padahal keluar duitnya nggak banyak-banyak gitu cuma gayanya aja banyak nah jadinya kalau banyak bisa menghemat kadang-kadang banyak yang gratis jadinya memang biasanya untuk alokasi seminar tuh bisa lumayan totalitas iya 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 bahkan dia sampai ikut yang sampai ke luar negeri ya kan Anthony Robbins tuh ada yang versi murahnya ada yang versi mahalnya master breakthrough ya yang bener-bener mahalnya sampai 100 juta ya? bukan itu platinum membership dia ada kok yang platinum membership tapi aku nggak ikut yang itu itu biarnya 75 ribu dolar setahun loh yang keluar negeri itu kan pernah ada? keluar negeri kan kita kemarin Singapura luar negeri bukan luar Asia kayaknya jadi ada di US ada di UK aku pernah ikut itu business mastery karena mereka ada dua seri jadi aku ikut business mastery yang dua oh iya aku tanya waktu itu aku kalau mau ikut business mastery gimana? iya iya bener-bener iya itu bener sih lumayan sih karena itu harganya 10 ribu dolar kan iya bener kalau buat existing customer bukan untuk acquiring customer oh gitu gitu kalau buat acquiring customer cari cara lain jangan pernah kasih diskon sama kalau buat acquiring customer itu salah satu yang diajarin lebih bagus kasih diskon sama existing ketimbang sama new atau hope karena jadinya mereka ter-educate itu budayanya adalah mereka akan stay sama kamu karena diskon tapi kalau kamu diskon sama yang existing itu mereka akan stay nya memang karena ya memang udah suka terus kamu di-trade di-trade lebih di-trade dengan harga juga gitu makanya kenapa dia pun juga memperlakukan gitu semua yang udah keluar nih dari misalkan business mastery di belakangnya pasti ditawarin bahwa nanti kita perlu ngulang perlu refreshing kamu bisa bayar dengan harga sama tapi kamu bisa ajak temen kamu tempat terkamu aku itu waktu tersian yang kayak gitu karena aku bilang nah momennya kapan pas nanti dia lagi ada business mastery titip aja sama orang disana coba transaksiin pasti dapet tembangan get-up jadikan lumayan karena aku dulu ngikut pakai caranya begitu juga jadi bayarnya itu nggak full 10 ribu oke oke kita nggak bahas lagi nanti seminarnya nanti kebajaran karena kita kita jadi promosi seminar kita jadi promosi seminar promosi seminar yang kita juga nggak dibayar mending kalau dia nggak kenal kita dia nggak kenal kita juga mending kalau udah ke komisi rumahnya nah balik lagi berarti setelah itu apa setelah jadi maklar ya maklar kan maklar terus jadi apa lagi itu yang aku pernah tadi tempat kita sambil di belakang kita cerita aku apa namanya eh kok di belakang tadi ya barusan kita cerita bahwa aku ikut kerja sama orang tersebut yang saya anggap mentor ini kerja di kantornya kebetulan beliau developer kantornya di Jakarta di Jakarta nah cuman proyeknya di luar Jakarta tapi masih pinggiran di Jakarta lah jadi saya memang punya backgroundnya disitu saya menawarkan menawarkan diri untuk kerja saya nggak nego gaji nggak mikirin gaji meskipun dia bilang ada gaji berapa nggak pikirin lah bahkan nggak nagih juga karena dari bulan pertama pun belum digaji gitu nah tapi singkat cerita di bulan ketiga ya waktu itu saya kerja karena saya punya ahli kan keahlian disana sebagai engineer sebagai project manager karena aku dulu punya background dulu sebagai project manager dulu memang sebagai project manager proyek itu juga lumayan pada Kinamall area 51 itu aku project manager itu dulu wow jadi kayak gitu dan dulu pernah kerja nya di beberapa yang untuk HRS building lah nah terus nggak digaji apa sih yang waktu disana betul betul itu mungkin rupaan kali tapi nggak mikirin kan karena memang kejadian gitu dan kebetulan pada semasa itu udah ada tuh incoming dari makhlak investor tersebut jadi nggak mikirin tapi jadi belajar banyak banget ya ya disana tuh belajar di development nah tapi satu hal yang saya perhatikan ini orang kok terima surat terus dari Indomaret jadi aku penasaran ini orang itu seperti apa oh awalnya disitu nah terus awalnya sih dia cuma ngomong bahwa kalau ada diri sedih ya ini boleh lah gitu karena lumayan teman lumayan saya nggak tahu seberapa jadi aku minta umur diajarin nah minta diajarin oh itu gampang kok tinggal beli aja take over yang ada proposalnya gitu kan tadi oh terus ya udah apa yang harus saya lakuin gitu kan nah pada masa itu memang sebetulnya ada duit yang dari makanan presto tapi kan aku baru mulai ya ketika baru mulai ya memang nggak ada yang kayak bisa ditabuk banyak gitu loh tapi sempat ditanya gitu kamu punya nggak duit 40 juta gus gitu kan ada lah karena waktu itu baru dua atau tiga bulan sejak karir itulah ya karena itu kan aku ikut seminar itu Oktober 2010 prasal revolution terus udah mulai dapet makanan presto itu mulai di Septembernya eh kok September malah lagi mundur dong jadi di Novembernya gitu loh di November itu udah ada tapi startnya kan nggak langsung yang dapet 27 juta ok dapet 27 juta pas udah di bulan Maret atau April wih cepet loh tapi ya nah jadi pas waktu disitu saya mulai kerja itu Desember nah pas Desember itu cuma hitungan dua minggu lah akhirnya memutuskan untuk saya bisa bilang ada lah gitu bisa diusahakan 40 juta emang gue tapan nah nanti kamu sekarang nyari proposal tuh kemana dia kasih tau lah tempatnya kemana ke pameran franchise lah ke siapa akhirnya dapet lah nih dari temen seminar yang dulu tuh pernah jadi marketing franchise nya ternyata dia bilang nih ada nih proposal nih toko lumayan kan dia baru masuk lagi kerjaan ketika dia nawar kayak gitu saya ke dia ke mentor saya nih dia bilang oh ini ok Gus ih buruan tuh DP transfer 40 juta gitu emang harus 40 juta iya itu franchise fee nya gitu kan ih murah banget memang franchise fee nya dia 36 juta dari tahun 90 sampai sekarang masih 36 juta 30 juta iya terus PPN jadi 39,6 oh memang segitu nah lalu yaudah aku langsung bilang ke bapak ibu aku langsung perakuan lalu aku tanya lagi nah lalu nanti sumber pendanaan berikutnya nih untuk lunas ini gimana gitu gitu nah gitu Gus baru lo mikir lalu sisa berapa itu jadi waktu itu proposal nya 486 juta terus udah udah kecemplu 40 juta yang sumbernya aja lah pada saat itu cuma ada duit depannya sekitar 20 juta sisanya ambil dari Gaston Kartu Kredit lalu abis itu selalu mikir gitu kan sisanya dari mana wah gitu gitu kan lalu nah sikat cerita pikir lah tuh dari Desember 2010, oh sorry, itu udah 2011 ya. Aku salah timeline, kayaknya itu Desember 2011 aku dapetnya, bukan 2010 saya salah, 2011 aku dapet, oh iya, salah timeline ya, aku 2010 tuh nikmatin itu passive income, jadi sempat liburan-liburan dari makhlak investor tapi sempat nikmatin dari bulan Februari sampe akhir tuh udah masa kemasan, aku selalu balik-balik berlali, ke Bali buat liburan tapi gak nyari tiket promo, pokoknya dateng ke airport beli tiket, terus sempat stay disana tuh lumayan lama 6 bulan di Bali? lumayan gitu, nah terus ya, intinya sih ternyata abis itu begitu gagal bayar baru pulang, baru mulai ketaketin gitu kan waduh itu gak ada, tapi abis itu akhirnya aku yang ambil tang jawab, aku bilang waktu itu aku yang ganti tapi minta jangan digunain, jangan digunain, jadi aku yang tang jawab, sambil aku coba kejar kesana dan rata-rata ya pada ada yang udah kabur lah, ada yang emang udah hopeless gak bisa kokolai, ada yang masih bisa dibantu jadi aku itu ada yang bantu orang untuk bisa dapet pemagihan, untuk bisa dapet pembayaran, sehingga bisa bagi hasil jadi dari tujuh itu tuh cuma dua yang akhirnya balik, sisanya tuh bayar-bayar semua akhirnya malah membuat aku sendiri, jadi punya utang pribadi 400an juta sama orang-orang tersebut, temen-temenku, yang aku bilang, aku jadi balikin dalam waktu satu tahun tapi jangan kasih bunga, ketika aku dari tubi baru, nah jadi, tapi pada saat itu aku udah mulai kerja tuh sama siapa namanya mentorku nah tapi, waktu itu menekat-nekatan tuh, jadinya tuh, yang Indomaret menekat-nekatan, maka aku inget, kenapa aku perlu gas tune, karena memang gak ada keseluruhan gitu makanya aku juga mikir, kalau udah makhluk investor, kok habis duit ya, kayaknya gak langsung habis deh saya inget dulu mas, ya lalu, karena habis, terus kosong, mudah gesek kartu kredit, dan sudah komitmen sama Indomaret saya mikir dong, tapi akhirnya, kepikiran yang dipelajarin di seminar, untuk ambil kredit di atas harga, market, terus dapat cashback carilah aku tuh dari Desember, sampai bulan Maret seminar lain siapa ya? itu seminar property sih yang aku ikutin, ya itu emang ngajarinnya adalah, kalau misalkan kita beli property, beli yang dibawa market sehingga kita bisa dapet pendanaan dari bank di atas, harganya kan di atas, misalkan belinya 1 M, kita dapat pendanaan bank 1 Sengaya belajar, ya begitu, lalu nanti itu bisa dipakai untuk modal, untuk merenovasi, lalu jadi kosan kan atau dipakai buat usaha juga, lalu usahanya bisa membayari sekiranya itu dapet itunya dari mana? kan gak punya kan itu teorinya, teorinya dulu kan aku pelajarin, nah lalu yang aku lakuin, kenapa aku nyari nih? ini property, property, wah susah banget tonton dapetnya sumpah, apalagi pengalaman pertama gitu loh iya betul nah tapi akhirnya, justru pengalaman pertama aku untuk kredit itu memang bukan dari aku beli bukan beli, jadi itu adalah rumahnya orang tua aku sendiri sekarang nguntang bawa orang tua rumahnya yang aku tinggalin gitu kan, tapi jadinya minta izin gitu loh karena udah desperate banget dari Desember sampai Maret, aku gak nemu-nemu, ada yang ngego, 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 ngego ya udahlah, jadinya ujut-ujungnya ke orang tua tapi kan memang gak ada duit kan, tapi ada aset nah jadilah dicoba, nih coba ah, masukin kredit, wah ternyata bisa ngambil, ya gak mulung-mulung, meskipun itu bisa, lebih, jadi ngambilnya sesuai dengan yang dibutuhkan 500 juta, ngambil, dan jadinya cicilannya 5 juta per bulan nah, dari situ kan dapet Indomaret yang diproposoran itu 10 juta per bulan ini pengalaman Indomaret pertama aku lalu, bisa apanya? bisa tercapai 2 juta ya? ternyata dapetnya di bulan pertama dapet 20 juta wow tapi gak dapet cash langsung, karena emang udah dikasih tau bahwa kawasan itu 3 bulan sekalian nah tapi laporan kawasan bulan pertama 20 juta dan sejak laporan bulan pertama ini eh sorry, oh 25 juta 15,5 juta, tapi bulan kedua dan seterusnya sampai sekarang gak pernah dibawa 20 juta dan dapetnya di atas 20 juta terus, bulan kedua itu 22 juta, bulan kedua itu 27 juta bahkan dia malah all time high nya pernah sampai 60 juta per bulan dan sampai sekarang dia masih aku punya loh oh iya yang dimana pertama dulu jadi udah terpanjang terus sebetulan tanahnya adalah di tanah adat jadi gak aku mau coba beli waktu itu tapi gak bisa karena tanah adat dan ya bagus lah jadi sampai sekarang baik-baik aja dan gara-gara pengalaman yang pertama itu bahwa ternyata wah Indomaret focusing juga ternyata ya bisa aku jadi mikirnya wah bisa nih nabung dan sambil itu aku terusin percualanganku untuk mencari rumah tersebut properti yang ideal buat aku dan akhirnya dapet di akhir tahunnya rumah cepet gak itu akhirnya namuin propertinya lagi? lumayan lama ya karena setelah bulan yang nyari kan Desember namunya Desember lama banget ya? lumayan lama gitu loh kenapa lama banget itu? ya mungkin belum biasa kali ya toh pertama kan kalau sampai Maret sebenarnya sempet ada yang udah sambil ketemu akhirnya ya lepas karena memang udah kambil orang dan waktu itu lagi ngurusin untuk yang di rumah begitu udah dapet Indomaret dan laporannya bagus terlena kali ya bukan terlena lebih tepatnya aku waktu itu ngambil kerjaan lain kerjaan lainnya dulu waktu itu karena memang kalau dari situ kan aku ngitung tetap kalau pakenya Indomaret cuman eh berarti butuh waktunya sampai 3 tahun bisa kelunasi itu dulu nah jadi waktu itu aku ngambil kerjaan lain dengan yang namanya bawa grup revoltur karena aku masih punya hutang tuh kalau mau lah jadi lah nggak putusnya disana setelah itu aku udah bawa 6 sekitar 5 sampai 6 dulu dan akhirnya bisa ngurung nasi hutang dari situ dan tetap masih bisa hidup dari pasif yang Indomaret bisa bayar cicilan juga barulah aku nyari lagi ton dan baru nemu lagi di Desember Desember aku nemu deal ini properti nih harganya 1,5 miliar dan waktu itu aku prediksi bahwa ini tuh bisa diangkat marketnya 2,3 sampai 2,5 miliar oh di valid nih gitu kan terus mikirnya adalah bisa kita angkat nggak sampai 3 miliar gitu kan gitu jadi kita apply nih ke total ada 20 lebih sih 20 bank tapi yang ke follow akhirnya 11 bank dari 11 bank itu yang akhirnya terus lanjut ke proses itu 7 yang dianalis dan dari 7 itu tuh ada 3 yang kita nego nego gitu ya intinya disetujui tapi kan banyak hal yang kita masih nego kan betul betul ada yang mau ngasihnya 2,7M ada yang mau ngasihnya 2,5M ada yang mau ngasihnya 2,5M akhirnya aku ambilnya 2M mana kesyaratan yang 2,7M itu cukup lebih ribet kayak kamu bilang kan karena kan aslinya kan kita mau ngambil properti kan harusnya punya DP nah ini yang 2 bank ini tuh mereka minta bukti transfer DP nya gitu karena memang waktu itu waktu waktu yang kayak Israel aku kasih tanda jadi meskipun tanda jadinya cuma 1 juta plus 4 tabak tapi kan tetep ada jangka waktu mereka butuh ada kebutuhan nah jadilah waktu itu ambil yang 2M berarti kan mikirnya ah expect 500 juta mulai cari Indomaret dapet Indomaret harganya 700 juta masih kurang dong ini akhirnya ya tetep lah dijalanin nanti pikir deh nyari sisa keluar kekurangan Indomaret nya dari yang lain tapi minimal properti dan berkespeknya udah ada Indomaret nya udah ada nah ketika kita mau transaksi untuk yang namanya akad untuk yang properti tersebut ini juga agak-agak seru karena ketika ditemukan akad nya tuh besok orangnya tuh dari Cerbon tinggalin akad nya besok gitu ya di hari sebelumnya kami satu kita berkunjung ke rumahnya dan dikasih tau oh ini bisa buat aku nih ada pengisar-pengisar udah happy ada yang kayu jati bentuk meja apa kaya gitu-gitu yang bisa teratusan juta oh iya iya nah itu jadi kan happy ya nah kita happy udah gua tidur jam setengah 12 malem dikabarin tuh ditelepon sama orang yang nangis-nangis gitu kan rumahnya kebakar anjir apa soalnya rumahnya kebakar gitu loh iya iya terus ya terus perbangannya masih bisa gak? perbangannya masih bisa gak sih sih gitu? iya akhirnya yang dipandu kan gue rabu-abu dijadinya nih oke 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 nah tapi oh iya tapi kan gak ada operator kedua ya bener sebetulnya pada saat itu itu aku ada salahnya juga harusnya kan aku nungguin nungguin bawa pencairan dari bank nah namun waktu itu tuh si penjual memang dia udah sangat butuh banget gitu ya uangnya saya sempet udah transferin dia lumayan ada sampai 800 juta oh tapi itu memang di masa-masa pas udah di-approve jadi kita ngerasa bahwa ini lumayan udah aman lah gitu dari mana tuh duit 800 juta aku punya gitu kan nah jawabannya adalah dulu aku pakai kartu kredit gitu ya spoon gitu ya kebetulan dulu limitnya ada dan dia butuhnya tuh kayak udah hape mau ngebatalin gitu kan itu pusing juga ton sebenernya karena kan udah terlanjur sampe segitu ya berani loh sama sekali dari main property memang bikin kartu kredit tapi gak pernah pakai jadi kalau bisa jangan ya jangan tapi kalau memang kadang-kadang itu dibutuhkan sebenernya kalau kamu di property ton ya kamu kan konstruksi ya kalau bisa beli di meter 10 pakai kartu kredit lah karena poinnya itu jadi mahl karena masa kamu beli di meter 10 cuma 2 juta kan gak boleh ya 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 betul terutama carinya pas lagi mereka lagi promo sehingga harganya sama harga kalau grosir yang kamu beli dari supplier itu sama minimal sama aja itu sebenernya kamu udah untung iya ya ya jadi kamu bisa jalan-jalan keluar negeri bisnis kelas hotel mewah kayak gitu ini ternyata rahasianya gue sih iya bener loh iya jadi itu udah jadi langganan kalau yang namanya depo bangunan mitra 10 kan harga mereka tuh bersaing sama supplier langsung iya 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 dan apalagi kalau kita bisa cari promo-promo pas lagi kapan dia promonya lagi promonya keramik lagi promonya chat lagi promo apa ya kita ambil sana dan geseknya pakai kartu kredit iya iya gitu nah habis itu nanti kita pilih lah kartu kredit yang bersahabat untuk poin-poin tersebut heheheheh heheheheh apa nih kok yang paling oke tergantung mau airline-nya apa dan offer-nya apa kalau contohnya singapura airline boleh CIMB oh iya CIMB itu ambilnya juga jenisnya yang ini CIMB yang gak punya bisa infinite kalau mau yang garuda sama apa namanya KT Pacific yang itu ambilnya yang JCB heheheheh wah itu mantap CIMB lalu sisanya yang lainnya BCA singapura airline juga oh BCA juga ada iya tergantung tergantung ininya apa aliansinya oke karena di dunia itu ada tiga aliansi yang besar eh sorry cuma dua sih yang besar satu itu gak terlalu besar ada ada one world ada starline tergantung yang mana itu soalnya terapet beda-beda ya kurang lebih itu ceritanya nah terbakar belum selesai itu sebenarnya akhirnya jadinya kita kita karena udah terbakar kan bangunan udah gak ubuh ya udah akhirnya kita kemarin tuh deal dengan aku 1,1M nah 1,1M itu aku jadi dengan catatan nih aku mau kasih 1,5M tapi ini ngurusin asuransinya karena kebetulan ada asuransinya tapi asuransinya ternyata gak gede tuh nilainnya karena kan harusnya kan istilahnya kan saya punya bangunannya gitu tapi sekarang jadi gak ada aku cuma di tanah jadi mahal dong dan pada saat itu belum bisa terimain ke aku kan karena kan kita masih mau akar akhirnya kita sepakat untuk diam-diam jadi bangku bener-bener gak tahu mohon maaf ya kita sudah selama 8 tahun dan ya itu aku gak sebut ya kita sudah ini dan lancar-lancar aja selama 8 tahun ya bener-bener 8 tahun lebih ya jadi ya mohon maaf gak kita tuh memang pakai bang itu tapi bener-bener kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan tapi jadinya ini kan aku kemarin kan kurang buat inumara 200 juta nah gara-gara itu kan jadinya cukup nah ketika cukup aku beli di Indomarty 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 proposalnya sih cuman dapatnya 17 juta perbulan kita kan cicilan sedangkan cicilannya kan kalau gak salah 18 juta dia perbulan jadi selisihnya dikit berarti ini bener-bener tahun ya udah ketika berani dan ternyata dapetnya lumayan dapetnya 24 25 bahkan waktu itu di bulan ke-8 bulan Desember ketulan waktu itu ngambilan di bulan Maret jadinya di bulan Maret 2013 pas di bulan Desember 2013 sempat di Maret dapetnya 50 juta jadi ya happy-happy aja gitu nah dari dari kejadian itu tuh Tol setelah yang ya case yang rumah kebar itu itu berlangsungnya sih istilahnya endingnya bagus karena tetap masih bisa kebayar cicilannya meskipun rumahnya kebakar tadinya mau dibikin kosan gak jadi nah jadi tapi tetap cicilannya kebayar tetap masih ada selisihan passive income nya sehingga masih jalan ya kan ya sampai sekarang cicilannya masih jalan nah namun setelah kejadian itu bukan namun ya sebenarnya setelah kejadian itu jadi aku commitment tuh setiap tahun nambah minimal satu jadi 2014 nambahlah satu nah 2015 nambahlah juga satu oke namun karena memang dulu gitu 2015 kan emang udah belajar ya kita tuh rutin tiap tahun juga appraise ulang appraise ulang dalam artian kita coba ngajuin ulang buat melihat supaya kita aware kita sadar properti kita tuh lagi posisi naik ya ya ternyata 2015 tuh momen dimana jadi properti itu naik kecuali yang kebakat gak bisa ya nah karena naik jadinya aku revancing gak revancing apa top up istilahnya top up top up ini kalau yang dari bank yang sama dapetnya dikit jadi properti yang aku ambil di 2014 kayak naiknya cuman dari aku beli 500 dapet cashbacknya eh dapet cashbacknya 400an juga nilainya 1M eh naiknya jadi cuman 200 juta jadi 1,2 nah itu kalau di bank lain dapet 1,5 lebih tipatnya 1,6 tapi dipotong BWBW jadi 1,5 jadinya aku take over ke bank lain tuh take over ke bank lain dan itu dua properti termasuk orang tua jadi gak perlu nyari lagi ya bukannya gak perlu tapi kebetulan ya dapet begitu nah makanya pada saat itu selain saya dapet 1 properti lagi tapi aku malah di 2015 tuh nambah 4 minggu maaf wow gitu karena apa 1 dari cashback 2 dari dari top up dari take over nah yang 1 kebetulan ini petualangan pertamaku kan meskipun waktu dulu kan ada selisih ya selisihnya itu pas waktu di 2014 itu aku sempet udah sampai di balik lagi ke yang dulu 30 juta per bulan karena memang dulu udah hutang sama personalnya udah lunas jadi masih bisa bisa abung karena ini udah lebih hati-hati dan lebih bisa abung lah nah karena dari hasil tabungan ini tuh yang di 2015 aku bulan Agustus mulai coba mau coba bangun Indomaret ini gak jadi take over jadi beli dari tanah GO istilahnya jadi beli tanah bangun isi buka gitu dan ini dari tabungan jadinya dan memang karena dulu masih hidup sama orang tua pengeluaran aku dikit kayak cuman range nya dibuat sampai 5 juta per bulan udah udah 5 juta kalau lagi head on keluar keluar kota kayak gitu tapi kalau di rumah aja biasanya cuma 2 juta jadi kan sangat bisa ngekeep banget sehingga di 2015 bisa tuh jadinya ada dan ternyata semuanya hasil bagus kebetulan tapi yang di 2013 Indomaret yang aku beli ternyata gak bagus akhirnya di 2015 tutup tutup tuh gitu juga ternyata jadi disitu aku belajar bahwa ternyata ini lumayan bagusnya Indomaret juga waktu dulu dia punya bisnis etik yang bagus ketika ini memang masih take over dari Indomaret dan masih dalam masa kerjasama dia justru ketika kita komplain terus dia bisa menawarkan lah ya dia menawarkan tapi lumayan itu komplain aku 1 tahun loh habis waktu 1 tahun nah sebetulnya harusnya dulu lebih berani kalau sekarang lebih berani udah merah dikit rampotnya gue udah ngajuin surat untuk yang namanya minta tutup gitu kalau dulu gak tau jadi nunggu sampai setahun akhirnya baru dia nawarkan bahwa mau di buyback apa enggak oke gitu nah di buyback ini pun juga maksudnya dia tuh maksudnya mau dituker apa enggak gitu tuker toko jadi tuker toko tuh tuker tambah jadi dia tawarkan bahwa yang lain nah lalu di evaluasi ini nilai bukunya berapa ini berapa selisihnya ya kalau misalkan ternyata lebih ya berarti kita mau nambah lagi idealnya pasti dia akan cariin yang lebih dan karena memang ini nilainya turun kan wajar dong kalau setara pun pasti kita nambah gitu dan ternyata itu lebih bagus karena kan kayak uang kita tuh jadinya ada kesempatan kedua iya betul nah dan aku udah kejadian kayak begini sampai dengan saat ini itu udah tiga kali wih tiga kali dan justru setiap kejadian begini aku lebih happy kenapa? karena biasanya yang digantinya ini lebih hati-hati lebih bagus ya betul tiga kasusnya ini tuh biasanya dapetnya lebih bagus terus itu jalan terus 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 sampai terakhir yang sebelah sih ya? iya sebetulnya di 2019 tadi tapi ada satu yang kemarin November 2020 udah tutup karena si landlordnya gak mau perpanjang sewa jadi padahal baru sekali itu disitu oke 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 jadi apa namanya setelah 2012 itu berapa lama ya peranti ya? itu sebetulnya aku 2012 itu sampai 2019 begitu di 2020 November itu jadinya 11 2020 gak tambah lagi? enggak karena satu memang mereka tuh memang mempersulit ketika kita mau nambah mempersulitnya dalam artian sudah tidak ada proposal karena kan memang lagi gonjang-ngaging jadi mereka takut juga oke nah kedua ini alasan yang utama kenapa aku gak nambah secara yang namanya apa proseduralnya tuh udah berubah gak kayak dulu 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 kita tuh memang sebagai franchisee atau bisa disebut investornya juga investor terhadap satu toko gitu kita tuh terima beres jadinya karena di dalam proposal tuh sudah ada semuanya segala aset dan perizinan iya kan jadi gak pusing kan kita iya 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 soalnya di dunia perizinan ini kan banyak banget abu-abunya dan itu yang memang biasanya kita timain iya jadi kita happy nah tapi per 2020 mereka menetapkan bahwa urusan perizinan itu menjadi tanggung jawab dari dari franchisee dan calon franchisee dan itu karena aku tahu bahwa ketika aku memang masuk ke nomor itu pelosok yang bagus masa aku hampir harus ngurus ke pelosok oh iya 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 kalau dulu diurusin enak nah terus ketika mereka bilang kalau gak bisa mereka akan rekomendasiin pihak ketiga wah itu tahun biayanya jauh banget misalkan di proposal biasa aku ngeliat 17 juta 20 juta ini bisa mintanya sampai 50 kayaknya tiba-tiba pas udah jadi minta tambahan lagi wah itu aku ngalamin kemarin perpanjang 2 eh sorry ada 4 yang pengennya itu pusing aku nah udah gitu kan memang di 2020 banyak perizinan yang dirubah sebetulnya gini bagus karena dari pemerintahan pusat mereka merubah menjadi satu pintu dan online lewat YSS online single submission iya betul 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 dan untuk daftarin NIB masukin usahanya apa segala macam disitu tapi dengan begitu mereka jadi hadap masukan apalagi okonomnya iya 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 bikinlah mereka peraturan atau perizinan yang baru yang karena memang ngikutin ya sama yang pusat yang pusat kan sekarang siup istilahnya dulu siup sekarang udah gak siup NIB gitu kan 0,000 usaha nah berlakunya lifetime tapi mereka bikin yang baru dia bilang berlakunya lifetime juga tapi duitnya jadi lebih gede dan mesti ngurus kesana langsung jadi pusing gitu emang di kota apa sih? aku wah losok-losok ton kita kasih lihat aja di map itu soalnya aturanku tuh sama satunya adalah lokasinya itu harus berjarak minimal bukan ini ya paling dekat ya jadi paling cepet itu adalah tiga jam eh tiga dua setengah jam apa-apa tapi sekitar ini dua setengah jam sampai tiga jam dari airport nasional jadi harus ngambilnya dari situ ada teori gue sendiri karena dari yang tutup rata-rata tidak memenuhi itu ternyata nah itu kan kesimpulannya sendiri jadi aku punya poin tersebut nah kalau misalkan kita jauh dari airport nasional tuh airport nasional pasti dekat sama kota dan kalau di kota kita punya banyak pilihan Indomaret itu kan masuknya minimarket atau modern ya kan Indomaret dan minimarket eh dan Alphamaret nah tapi kalau kita di kota itu punya mall ada hypermarkt iya 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 tapi kalau ini kita masuknya tiga jam itu kan bisa jadi masuk desa ini yang justru paling terang dan paling ber AC ada malah ada yang aku Grand opening yang tahun 2015 itu beli tanah terus bangun-bangun bikin bangunan gitu ya pada masanya itu dulu itu menjadi satu-satunya tempat publik yang ber AC itu sampai-sampai orang masuk ke sana itu lepas sendal hahaha sumpah kok bohong nah itu ada daerahnya namanya Labuan Batu Dulu Kalimantan? enggak Sumatera aku banyakan Sumatera itu kalau dari Medan mau ke Padang itu lewatnya Padang Sidipuan sebelum Padang Sidipuan itu ada satu daerah namanya Labuan Batu nah itu kalau dari Medan jaraknya kurang lebih sekitar 11 jam kalau berkendara ya enggak ada cara lain selain berkendara kalau naik kereta pun sampai rantau tanpa berapa masih 4 jam ke sana pernah ke sana? kesana? enggak hahaha aku pikir apakah pernah hahaha kayaknya pernah lewatin loh kalau aku sebenarnya pernah lewatin karena aku punya toko di Padang Sidipuan jadi waktu itu di Padang Sidipuan harus ke TPP nya pas masa era-eranya tahun 2000 berapa ya dimana kita itu mulai ada e-fakturnya tuh sertifikat elektronik dan itu orangnya wajib dateng wah itu pusing wajib dateng jadi kayak waduh kalau gitu ya karena sekarang udah belajar bikin PT atau CV nya di Jakarta misalnya bikin cabang jadi kalau mau bikin sertifikat elektronik untuk e-faktur di sini aja kan kan belajar gitu kan dulu enggak tahu kan tiba-tiba ada peraturan baru begitu nah jadi memang kesulitan biroprasi tersebut membuat kita tuh jadi enggan untuk menangkap tapi aku tetap masih percaya bahwa memang kalau di daerah itu jauh lebih bagus secara jangka panjang apalagi ya tapi kalau kita ngomongnya di viralitas sudah pasti Jakarta is the place gitu mau usaha apapun kalau kita mau ngomong viral pasti di Jakarta gitu sih oke 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 ini kayaknya nanti videonya bakal jadi satu jam jadi kayak gak terlalu lama kalau misalkan itu takutnya nanti teman-teman juga gak nonton tapi aku bener-bener thank you banget kok Gusti udah diajarin semuanya sama-sama aku juga diajarin banyak amantun melalui video dan ngobrolan kita disana tapi ini kita bisa petik pelajaran dari kok Gusti ini bener-bener kalau ternyata uang itu tuh bisa bisa banyak tanpa kita harus punya uang yang banyak juga gitu jadi kayak dengan kreativitas kita sendiri itu ternyata ada juga cara-cara dimana kita dengan modal yang minim dengan modal yang sangat kecil itu tapi bisa-bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak dan itu kok Gusti banget takar adik banget kalau misalkan untuk ngotak-ngatik uang dari propertinya itu thank you banget kok Gusti thank you banget sudah banyak pelajaran hari ini semoga ini video bisa bermanfaat dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG nya kok Gusti ini disini nanti ada tulisannya ya lagi gak nanti yang merasa bermanfaat please like video ini sama komen dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian juga thank you for watching and I will see you in the next video see ya guys see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih